Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Perkenalkan, nama saya Iwan Giriwaluyo Saya merupakan dosen tetap program studi teknik informatika Fakultas Ilmu Komputer Universitas Pamulang Di program studi teknik informatika Saya mengampu beberapa mata kuliah Yang sesuai dengan bidang keahlian saya Salah satunya adalah struktur data Mata kuliah struktur data Merupakan mata kuliah wajib Yang harus ditempuh mahasiswa dalam satu semester Struktur data memiliki bobot 3 SKS Dengan 21 pertemuan Untuk jumlah pertemuannya Materi struktur data meliputi Tipe data dan hirarki Array dan pointer Struktur atau record Single stack, double stack, linear queue, circular queue, double ended queue, linear single link list, Aplikasi single link list pada stack, aplikasi single link list pada queue, linear double link list, circular single link list, circular double link list, searching, dan sorting Berdasarkan RPS Setelah mengikuti mata kuliah ini Mahasiswa secara mandiri Mampu merancang, menerapkan, dan mengembangkan berbagai algoritma untuk berbagai keperluan Seperti basis data Sistem basis data Data mining Machine learning Komputasi cerdas Sistem komputasi bergerak atau mobile computing Intelligent system Information management system Dan human computer interaction Mengenai metode pembelajaran Yang ada di Universitas Pamulang Dilakukan secara blended learning Yaitu secara daring dan luring Sesuai dengan jadwal yang ada dalam kalender akademik perkuliahan Untuk lebih jelasnya Mari kita sama-sama melihat Untuk video pembelajaran Di kelas Selamat menyaksikan Baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabarnya? Baik Baik ya Alhamdulillah Di siang hari yang sangat cerah ya Kebetulan Baik Untuk pertemuan kali ini Kita masuk ke pertemuan 14 Yang mana di sini Akan dibahas terkait Aplikasi single link list pada queue Atau antrian Jadi kalau kemarin di e-learning itu Teorinya terkait single link list pada staff Nah untuk minggu ini Aplikasi single link list pada queue Atau antrian Modulnya sudah saya share ke teman-teman Silahkan dibuka Sebelum dimulai Perlu diketahui bahwa Materi ini Ada tujuan pembelajarannya Tujuan pembelajaran itu adalah Bahwa mahasiswa itu nanti Mampu mengilustrasikan Dan mengaplikasikannya Si single link list ini pada queue Jadi kalian bisa tahu Bisa ilustrasikan Membayangkan Ataupun bisa nanti Membuat sebuah aplikasinya Tapi tetap Harus disampaikan dulu Konsepnya Konsepnya harus sesuai Baru kemudian nanti Teman-teman yang bisa Mengilustrasikannya Oke Pada pertemuan lalu Kita sudah banyak membahas Terkait single link list Bahwa link list ini Termasuk Linear Linear Yang mana Kemarin sudah dibahas Terkait stack Queue Dan link list Nah dari ketiganya Itu yang Sangat Disarankan Atau Lebih Baik Itu adalah link list Karena link list Bisa Di Input Ataupun di delete Dari posisi mana saja Asalkan sesuai dengan Aturannya Kemudian Untuk Link list ini sendiri Karena dia Menggunakan Penyesuaian Kepada queue Atau antrian Maka yang akan Digunakan disini Adalah Aturannya Vivo Sesuai dengan Si Antrian itu sendiri Jadi kan kemarin Sudah saya ilustrasikan Bahwa Queue Atau antrian itu Diibatkan Seperti gerbong kereta Yang akan Diproses Lebih dulu Yang akan sampai Lebih dulu Adalah yang paling Depan Atau pertama Jadi Tidak bosan-bosan Untuk Memberikan Aturan Seperti itu Terkait Vivo Oke Selanjutnya Dalam sebuah Link list Ya disini Kemarin sudah Kita bahas Bahwa Dalam link list itu Ada yang Namanya First Dan Last Karena disini Menggunakan Prinsip Queue Atau antrian Nah disini Coba teman-teman lihat Di halaman pertama Disitu ada Create Nah ketika kita Mau membuat Sebuah link list Pastikan Link list Itu dibuat Secara Keseluruhan Yang mana Kemarin ada Dua komponen Ya Yaitu komponen Yang terdiri dari Variable Yang mana disitu Info Berisi info Kemudian Yang kedua Adalah Komponen Link Yang nanti Akan Berisi sebuah Pointer Penunjuk Ya Ke link list Yang selanjutnya Jadi kemarin Sudah kita bahas Sebentar saya akan Gambarkan Oke Kemarin sudah Pernah kita Gambarkan ya Bahwa link list Itu akan Membentuk Satu Apa namanya Note Namanya Note Atau simpul Jadi kalau kita Mau bikin link list Pastikan buatnya Seperti ini Ya Nah Ada Infonya Atau Nanti akan Berisi dengan Variable Ada link Nah Ini pastikan Ada dua-duanya Dalam satu Simpul Nanti ini namanya Note Atau Simpul Ini akan Sering keluar Di pemogramannya Ya Jadi Ini merupakan Satu kesatuan Daripada link list Tersebut Oke Kemudian Jangan lupa Untuk membuat Sebuah Kondisi Atau Memeriksa Sebuah Kondisinya Ya Pertama Kalau memang Dia belum ada Nah Berarti dia perlu Dibuat dulu Dikrit Ya Dikrit dulu Kita mau buat Kita mau ngecek Ada Apa namanya Queue nya Atau link list nya Enggak Gitu Kalau gak ada Kita buat dulu Ya Setelah itu Pastikan Kalau kita mau Membuat Sebuah Link list Itu Harus Kosong Dulu Ya Atau Biasanya disebut Harus Nul dulu Ya Kalian mau Membuat Sebuah Apa namanya Ruangan Pastikan Kalian punya Tanah dulu Jadi harus ada Wadahnya dulu Baru buat Oke Kemudian Setelah itu Dalam sebuah Link list Ini ada beberapa Operasi juga Yang pertama Is empty Nah Udah sering denger ya Is empty itu Kita akan ngecek Apakah Kondisi link list nya ini Kosong atau tidak Nah Kalau kosong Berarti dia pakenya Is empty Ya Itu Kemudian Yang kedua Ada Is full Nah Sama Tapi kebalikannya Daripada empty Is full itu Berarti dia akan ngecek Penuh atau tidak Nah Kalau penuh Berarti kan dia harus Dikurangi dulu Baru Ditambahkan Ya Kemudian selanjutnya Ada clear Nah Clear ini Kenapa Digunakan Karena untuk Menghapus Elemen yang ada Dalam Sebuah Antrian Atau queue Ya Jadi Kalau udah penuh Ya Mungkin harus dihapus Ya Gitu Jangan sampai Penuh Tapi dibiarkan Begitu saja Nah dia Nanti akan Merusak Ya Kalau dalam komputer itu Sistem memorinya Kalau penuh Dia harus Bisa di Apa namanya Dihapus Ya Oke selanjutnya Kalau di Programnya Dalam sebuah Programnya Itu ada Enquee Ya Untuk Menendakan bahwa Dia Apa namanya Menambah Enquee Ya Kita udah sering Lihat ada Enquee Ada Enquee Pasti ada Dequee Nah Kalau Dequee itu Berarti untuk Menghapus Ya Ada enable Ada disable Nah sama Ya Oke Kemudian Yang akan ditambah Tetap Adalah Posisi paling Akhir Ya Karena dia tetap Menggunakan prinsip Vivo itu tadi Ya First in First out Oke Selanjutnya bisa Dilihat di Halaman Yang ketiga Ya Disitu ada Ilustrasi Ya Ada tahap Satu Dimana akan Ditambahkan Note Satu Ya Dengan Variable nya Nilainya adalah 12 Oke ada Head Ada Cell Ada Null Pastikan ada Head nya dulu Kepalanya Ya Kemudian ada Cell Ada Ekor nya Atau Posisi Terakhir Kemudian ada Null Kemudian setelah Sudah diisi Nah Dia akan isi ke Head nya Ya Dia akan isi Selanjutnya Ketika sudah diisi Dia akan Cek Ada Simpul baru Atau tidak Ya Kalau Dia ternyata Tidak ada simpul baru Dia harus Dibuat Kemudian ditambahkan Ya Makanya disini Di yang B Ya Tahap kedua Penambahan Note Kedua Nah Jadi ada Penambahan Apa namanya Variable Nilainya Dengan nilai 30 Kedalam Sebuah Note yang kedua Kemudian Ditambahkan lagi Ya Pada tahap Yang ketiga Disitu ada 15 Jadi dia akan Nambah Ya Kalau kemarin kan Gambar Daripada Aplikasi Link list Pada stack itu Dia akan mengadopsi Stack nya itu sendiri Seperti ini Kalau stack kan Linear Kemudian Kalau misalkan Link list pada Queue Berarti dia Akan buat Link list nya itu Seperti ini Ya Nah Kemudian dia akan Terhubung Ya Nah Ketika dia mau Apa Menambahkan Atau meng-input Dia akan Posisi paling Depan Ya Yang mana disini Adalah sebelah kiri Berarti udah ada aturannya Gak bisa Dari Belakang Ya Jadi gak bisa sembarangan Tapi Dari depan Karena dia pakainya Vivo Akan diproses dulu Sebelah paling depan Nah nanti menghapusnya gimana Ya dia akan hapus juga Yang paling Depan Ya Tuh Kemudian Ada lagi Disini Sebuah ilustrasinya Ya Untuk NQ Kemudian ada DQ Atau Operasi Untuk Menghapus Nah di halaman keempat Ya Menghapus Atau mengeluarkan Elemen Pada posisi Paling depan Atau terdepan Nah Nah disini Kalau disini Sudah diisi Misalkan 15 Disini 20 Disini 30 Nah Ketika kita mau DQ Kita hapus Berarti akan dihapus Yang ini Paling depan Ya Konsepnya sama Seperti yang Antrian Pada Linear kemarin Ya Bedanya cuma Bentuknya Dalam bentuk Link list Tapi prinsipnya Dalam bentuk Si Antrian Atau Q Ya Oke Kemudian Untuk Operasi Yang selanjutnya Adalah rear Ya rear Udah jelas Rear itu Posisi paling belakang Atau ekornya Kemudian front Ya Front itu Operasi Paling depan Atau antrian Terdepannya Nah Ada front Ada rear Ya Kemudian Tadi ada Q NQ Sorry NQ Dan DQ Berarti kalau Nambah Pakainya apa Kalau di program Yang N NQ Kalau yang menghapus DQ Jadi kan kadang kita ada Misalkan dalam program itu Oh Ini pakainya insert Nah Suatu ketika Kalian Buka programnya Disitu gak ada insert Nah Yang ada apa Misalkan NQ Nah berarti itu Menginput Ya Untuk Kata ganti aja Sebenarnya Nah Kalau yang The Q Itu untuk Artinya Mendelete Q Atau menghapus Ya Oke Dilihat di halaman 5 Disitu ada sebuah struktur Dari suatu Antrian Atau Q Yang Mana Disitu ada Depan Dan belakang Ya Poin Yang depan Pointer Kenot pertama Dalam antrian Belakang Pointer Kenot terakhir Dalam antrian Frontnya Adalah 9 Ya Kemudian Diikuti 1 7 4 Nah Disitu Rear Atau ekornya Adalah Yang paling belakang 4 Dalam setiap Proses penambahan Pada Q Elemen itu Akan disimpan Pada posisi terakhir Jadi kalau misalkan Kita nambahin nih Ya Kita nambahin Nah Pasti dia akan Disimpan di posisi Terakhir Nambahinnya ke pertama Nimpannya posisi Terakhir Ya Oke Selanjutnya Dalam Dua kondisi Ya Yang wajib diperiksa Itu adalah Kondisi penambahan Ya Apabila antriannya masih kosong Sama kondisi penambahan Saat antriannya Ada Isinya Atau ada elemennya Nah itu Itu kondisi dua Ya Kalau pertama Misalkan ketika kita ngecek Kondisi penambahannya Oh kosong Berarti Q Sama dengan Null Ya Tapi kalau misalkan Kondisi kita mau Nambahin Tapi disitu sudah ada isinya Nah berarti Tinggal Dimasukkan aja Kemarin algoritmanya Kalau disitu ada isinya Berarti Disitu adalah Maksimum Minus Satu Ya Karena bisa diisi Ya Tapi kalau Kosong Berarti dia Null Kalau penuh Apa Maksimum Ini adalah kata kunci Ya Yang mana bisa kalian Pahami dalam membaca Sebuah program Oke Fungsi-fungsi yang ada dalam Sebuah link list Ya Itu digunakan Untuk menambah Kemudian Menghapus Ya Oke Dilihat Di halaman Yang selanjutnya Ya Dilihat di Contoh program Di halaman 6 Oke Kita lihat Disini ada Include Iostream Nah berarti Dalam sebuah Algoritmanya ini Tetap menggunakan Input dan output Ya Karena Input dan output itu Menjadi dasar Daripada Algoritma Kalian Mau Membuat Sebuah algoritma Tapi disitu Nggak ada outputnya Bisa nggak kira-kira Nah bisa Kita mau Berjalan Tapi tujuannya Nggak ada Kira-kira bisa jalan nggak Bisa Cuman nggak tahu kemana Ya Tidak ada arahnya Makanya Pentingnya sebuah Algoritma Ya Dalam suatu Hidupan Kita mau makan Nah Tujuan makan itu apa Kenyang Ya Bukan kenyang aja Tapi Oh Badan kita sehat Kemudian kita bisa Melakukan aktivitas Ya Kalau kita nggak makan Ya Tidak input Kira-kira Apa yang terjadi Lemes Ya Ahus Laper Ya Jadi seperti itu Oke lanjut Kemudian disitu ada Struck node Nah Berarti Simpul Atau node Yang ada disitu Merupakan sebuah struktur Ya Ada struktur Struck Ya Atau struct Node Kemudian Integer data Nah Integer adalah Tipe datanya Nah data itu sendiri Adalah Variable-nya Ya Mau ganti pakai X Pakai Y Bisa nggak Pak Bisa Ya Integer X Bisa Tapi disini Biar lebih Bagus Digunakan Data Kemudian Struck node Ya Pointer next Nah Pastikan Kalau dalam Satu struktur Ya Ini satu struktur nih Nah Pastikan ada Variable-nya Ada link-nya Itu juga sama Ya Integer Data Nah berarti Nanti akan ada Yang selanjutnya Disitu adalah Link Ya Menggunakan Pointer Next Nah Ini Merupakan satu Kesatuan Struktur Ya Dalam penulisan Simpul Misalkan kalian Nggak menulis Struck Node Asterix Next Kira-kira bisa Nggak Jalanin simpulnya Nggak bisa Karena si pointernya Tidak bisa Apa Tidak ada arahnya Kalau disitu ditulis Next Berarti dia akan Menunjuk ke Simpul Berikutnya Ya Tuh Oke lanjut Kemudian Struck Node Ya Pointer Head Head Ya Head Kepala Sama dengan Nul Disitu dijelaskan Bahwa Simpul Head Ya itu Nul Head itu kepala Berarti Yang paling depan Nggak ada isinya Karena nul Ya Kita mau belajar Mau mengisi ilmu-ilmu Dalam otak kita Pastikan kosong dulu Ya Biar terisi Gitu ya Oke Kemudian ada Void Insert Nah Disini digunakan Void lagi nih Seperti kemarin Ya dalam sebuah Penulisan Tipe data Ya Karena dia perlu Ngecek dulu Kosong nggak Makanya ada Poit itu tadi Kemudian Kalau kosong Dia akan Insert New data Dengan tipe datanya itu Integer Nah dibuat Nah buatnya itu Tidak hanya Variable-nya aja Tapi sama Link-nya Atau pointer-nya Makanya di bawahnya Struck Node New node Nah Kemudian dimasukkan lagi Sama dengan Dalam kurung Struck node Melok Melok Nah memory Allocation Jadi selain bikin Variable-nya Bikin juga Kemampuan dia untuk Memory-nya Makanya disitu Memory Allocation Ditandai dengan tulisan Size of Juga Size of Struck node-nya berapa Ya Kemudian kalau Sudah sesuai Baru dibuat New node Ya Buat data New node Menghasilkan data Sama dengan New data Nah itu Kemudian New node Ke posisi yang selanjutnya Atau next Nah next-nya itu Akan dijadikan Head berikutnya Atau posisi paling Depan Berarti ini dari Kosong dulu nih Kosong dulu Nah ini ada Sebuah tempat Kosong nih Kalian mau bikin Sebuah Apa namanya Ruangan Kalian harus sediakan dulu Kapasitasnya berapa Ruangan itu Oh 10 orang Nanti buat 10 Nah dibuat Kalau sudah Diisi Nah nanti bikin lagi Dalam satu ruangan Ya bikin Apa namanya Bangku lagi 10 lagi Isi lagi 10 Ya jadi kita harus Sediakan dulu Memorinya Atau kapasitasnya dia Untuk membuat Sebuah Apa namanya Elemen Nah kemudian Elemennya ditaruh Kan gak mungkin Kalian masuk ke ruangan Disitu gak ada bangku Nah kalian mau duduk Kira-kira bisa gak Gak bisa Yang ada lesehan Ya bisa Bisa duduk Cuman kan Tidak sesuai Ya Tapi kalau disitu Oh ada bangku nih 10 Yaudah Tempatin yang 10 Kalau nanti Oh ternyata yang 10 Itu udah penuh Ya Mau gak mau Kalian harus Ambil bangku lagi Dari luar Ya gak Buat space lagi Ya Sampai dengan ruangannya penuh Nah Kalau ruangannya udah penuh Nah udah penuh nih Bangkunya terisi Misalkan Ada 100 bangku nih Disini Nah apa yang harus dilakukan Bikin ulang sebuah ruangannya Atau Menghapus Bangku-bangkunya Tuh ya Jadi Dengan Dengan Bangku-bangkunya dihapuskan Orang-orangnya juga pasti keluar Nah Ya Oke Lanjut Sebuah algoritma itu jadi Dinamakan aturan produksi Kayak gimana Jadi gini Kalian mau buat sebuah simpul Simpulnya itu mau dijadikan apa Nah Aturan produksi namanya New node Kemudian ada aturan produksi Dengan tanda panah New node itu akan dijadikan data Oke Berarti data itu yang ini Yang ini ya Ini data nih Kemudian Ada lagi New node Next Next itu berarti yang ini Karena next kan Menggunakan Pointer Ya Kemudian yang Apa namanya Data itu adalah New data Nah nanti Si data ini Akan kalian kasih nama New Data Nah Kalian kalau membuat file Kan biasanya Bikin file itu Buat dulu foldernya kan New folder Habis itu dinamain Folder itu nanti isinya apa Nah itu Kayak gini Kalian buat dulu foldernya Ya Kemudian dinamain Kayak tadi Ilustrasinya Kalian mau bikin 10 kelompok Eh 10 kelompok 1 kelompok dengan 10 orang Kelompok 1 Misalkan Kemudian kan Namanya adalah Kelompok 1 Ya Jumlahnya 10 Nanti Kalian mau bikin lagi Simpul baru Atau kelompok baru Bikin Kelompok 2 Kelompok 3 Dan seterusnya Sampai dengan Ruangannya ini Penuh Jadi Itu sebagai penamaan Ya Kalau yang Datanya Tapi aturan produksinya Jadi Oh si New node ini Akan jadi data New node ini Akan jadi next Next itu kan berarti Si linknya ini Ya Jadi Bukan sebuah Apa namanya Bukan sebuah Operator yang memang Jadi aritmatik Tapi dia Sebagai apa sih Disitu Gitu Ya Misalkan saya mau buat New node Nah new node nya itu Misalkan variable Berarti Variable nya Namanya nanti apa Sama dengan X Misalkan Bisa Ya Nah kemudian Yang next nya Itu sama dengan Head Berarti Si link yang ada disini Dia sebagai Awal Atau head nya Jadi Kalau head berarti Simpul pertama Itu ya Jadi Itu namanya Aturan produksi Tapi kalau Penyebutannya itu Saya Masih kurang paham ya Untuk penyebutannya Tapi kalau Pembacaannya itu Aturan produksi Nah dia ini Akan dijadiin apa sih Ya Jadi kayak gitu ya Oke Ada lagi Pertanyaan Kira-kira Silahkan Kalian mau tanyakan Nah disini Ada latihannya Juga Nanti dikerjakan Saja Seperti biasa Buat Puas Ya Jadi disini ada Dua program Nah Kerjain dua-duanya Boleh Kerjain salah satu Boleh Tukeran sama temennya Boleh Ya Yang pertama Buat Suatu program Animasi Stuck menggunakan Linklist Nah Disini animasi Stuck Ini typo ya Ini animasi Queue maksudnya Ya Kalau yang stack kan yang kemarin Nah ini yang queue Menggunakan linklist Dalam mengelola data mahasiswa Nah jadi Nanti isinya itu Ada nama NIM Gender Nilai Struktur data Nah ada empat Apa nih Variable Ya Untuk Menunya Atau pilihan Operasinya Pertama ada insert Ada hapus Cetak Sama exit Kalau insert Tadi kan udah ada tuh Yang enqueue Atau yang Menambahkan tadi Ya Kalau yang hapus Yang dequeue Tadi Ya Kalau cetak Tadi yang apa Display Nah di display Atau di see out Nah Nanti dicari Ya Kemudian dilengkapin Ya Boleh ditulis Tangan atau di print Silahkan Yang penting nanti pada saat was Kalian bisa Lihat untuk belajar disitu Ya Gak usah dikumpulin Ya Untuk belajar aja Ada yang masih bingung gak Terkait programnya Silahkan Kalau ada yang bingung Sambil saya absen ya Anissa hadir Anissa ada Ardiansyah Hadir Arjuna Mardika Arjuna Ranma Hadir Hasil Dhani Sudah semua Ada yang perlu ditanyakan gak Kira-kira Oke Untuk minggu ini Berarti kita ada E-learning ya Cuman saya nanti akan Upload Nanti kalau sudah di upload Saya akan infokan Ke ketua kelas Tidak ada pertanyaan Tidak ada pertanyaan Cukup E-learning itu E-learning itu kalau gak salah Nanti sampai hari Jumat Oke mungkin dari saya itu aja Tetap sehat Buat semuanya Tetap semangat Kurang lebihnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati